Hai ketiganya 8,4 volt jadi tiga kabel seri ini dan outputnya 12,6 jadi perbedaannya seperti ini ini ya BMS untuk Hai tipe baterai 18650 sedangkan untuk BMS tipe 26650 yaitu empat seri ya BMS nya seperti ini Hai dan dia mempunyai 4S yaitu dengan menghubungkan kabel empat buah ini yang warna merah jadi 4S yang ini tiga ya jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu baterai jenis baterai dan BMS baterai jadi di depan saya sudah ada ya dua jenis baterai jadi yang sebelah kiri yang ini ya baterai lipo yaitu dengan kapasitas voltasenya baterai lipo 3,2 volt seperti ditulis di sini dan yang biasa sering yang disebut ya yaitu baterai 26650 yaitu baterai xpju ini ya saya membeli di marketplace sekitar 18.000 yaitu baterai second ya sahabat jadi baterai 26650 mempunyai dimensi ya atau dia dimensinya dengan panjangnya 65 mili dan diameternya dia 26 mili dan panjang 65 mili ya seperti ini ya jadi panjang 65 mili diameternya 26 mili jadi beda dengan baterai yang 18650 nah jadi perbedaannya hanya mempunyai diameter sedangkan panjangnya sama 65 mili dan diameternya dia berbeda jadi yang 18650 mempunyai diameternya 18 nah seperti ini sobat-sobat oke baterai yang 26650 ini ya yang lipo 4 yaitu dia memakai BMS nya beda dengan jenis tipe 18650 jadi baterai 26650 jadi baterai 26650 ini kapasitasnya 3,2 volt sedangkan baterai yang 18650 kapasitasnya 3,2 volt jadi disarankan untuk hati-hati membeli BMS nya karena beda voltase dan beda Hai dia punya sistem balancingnya Hai Oke simak terus sobat-sobat ya jadi disini sudah tertulis ya baterai lipo punya ya yaitu jenis 26650 kapasitasnya tertulis 3,2 volt seperti ditulis disini dan untuk baterai 1850 ya 1850 dia kapasitasnya 3,7 volt dan diameternya lebih kecil Hai jadi 3,7 volt yang kecil dan yang Hai diameter besar 3,2 volt Hai ya simak terus jadi untuk menggunakan BMS nya ya seperti baterai 26650 dia mempunyai BMS nya seperti ini sobat-sobat Hai nah jadi dia beda dengan BMS yang 1850 ya ini ya jadi ABMS nya seperti ini dan memakai soket Hai Nah untuk yang 26650 kalau kita buat sistem Hai 12 volt yaitu dengan men-seri 4 buah baterai jadi di kabel merah ini ada 4 buah ya jadi 4s 4 seri menghasilkan 12 volt Hai yaitu 3,2 kali 4 3,2 kali 4 menghasilkan 12,8 nah jadi lipo po 26650 kapasitas 3,2 kali 4 menghasilkan dengan 12,8 jadi kalau kita bikin seri seperti ini sobat-sobat 4 buah baterai Hai dan kita memakai BMS khusus Hai yang untuk baterai lipo po seperti ini Hai yaitu BMS 4s Oke kita lanjut ke baterai 18650 nah untuk baterai 18650 dia 3,7 volt ya Hai jadi kapasitasnya 3,7 volt jika full dia 4,2 volt jadi untuk menghasilkan 12 volt Hai kita hanya butuh tiga seri jadi beda dengan yang 26650 ini 4 seri yang ini tiga seri jadi menghasilkan 12,6 volt untuk baterai 18650 Hai dan untuk BMS nya seperti ini sobat-sobat nah BMS nya yang kita pakai ya Hai jadi ada tiga seri ya Hai BMS nya yang pertama 0 volt dan keduanya 4,2 volt ketiganya 8,4 volt nah jadi tiga kabel seri ini dan outputnya 12,6 jadi perbedaannya seperti ini ya BMS untuk Hai tipe baterai 18650 sedangkan untuk BMS tipe 26650 yaitu 4 seri ya BMS nya seperti ini Hai dan dia mempunyai Hai 4s yaitu dengan menghubungkan kabel 4 Hai buah ini yang warna merah jadi 4s yang ini 3s Hai Oke lanjut terus sobat-sobat kita langsung lihat untuk cara pemasangan BMS ya jadi ini ya jenis BMS 4s 100 ampere khusus untuk lipopo ya jadi tegangannya 3,2 volt dengan balance balancing jadi baterainya Hai dengan tipe 26650 Hai dan untuk diagram atau wiringnya seperti ini sobat Hai jadi untuk Hai negatifnya lari ke negatif baterai dan di seri plus minus plus minus plus minus baterai ya baru diurut dengan kabel merahnya untuk pengaturan balancing nya Dan ketemu terakhir plus Langsung dia Sebagai input atau output Sebagai charging atau discharge Jadi hanya satu kutub saja Untuk charge dan discharge Atau pemakaian beban Melalui sini dan untuk charge melalui sini Ya jadi kalau dilihat dalamnya Seperti ini sobat Dia ada 10 piece mosfet Untuk BMS nya Dan untuk Sistem BMS Dia punya Batere 18 650 seperti ini ya Jadi beda Dia harganya 19 ribu Dan Cara Serinya seperti ini sobat Jadi dia seri 3 seri 2 paralel Dengan charge nya di sebelah sini Dan load nya di sini Ya jadi untuk 1 seri nya Seperti ini ya 1 piece baterai Dan untuk 3 seri nya ya Seperti ini ya Untuk baterai 18 650 Jadi skema Wearing nya seperti ini 0 volt 4,2 volt 8,4 volt Dan 12,6 Jadi 3 buah baterai di seri Ya Jadi sampai disini Sharing dan berbagi nya ya Semoga bermanfaat Untuk sobat-sobat semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!